Harus ber... Mohon maaf video sebelumnya telah admin potong, karena berpotensi klaim hak cipta. PSS Sleman berhasil meraup poin penuh saat menjamu persis solo dalam laga pekan ke-9 BRI Liga 1 2022-2023. Super Elang Jawa sukses meraih kemenangan dengan skor 21, Sabtu tanggal 10 September tahun 2022. Duel PSS Sleman versus Persis Solo berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman Yogyakarta. Tim Asuhan Seto Nurdian Toro berhasil meraih kemenangan berkat gol bunuh diri Fabiano Beltrame pada menit ke-57 dan gol Zahrul Mila pada menit 68. Sementara persis solo mencetak gol hiburan lewat Samsul Arif saat pertandingan memasuki masa injuri time tepatnya pada menit 93 yang sayangnya tak mampu menghindari Laskar Sam bernyawa dari kekalahan. Rangkuman jalannya pertandingan Pertandingan PSS versus Persis terbilang sengit. Namun, tempo cenderung lamban di babak pertama ini. Kedua tim sama-sama berusaha untuk membongkar pertahanan lawan masing-masing. Sulit bagi PSS dan Persis melakukannya lantaran kokohnya pertahanan lawan masing-masing. Alhasil, tidak ada gol tercipta sampai turun minum. Kedua tim masih bermain sama kuat 0-0. PSS Sleman menekan di babak kedua. Berbagai upaya serangan dilancarkan tim super elang Jawa itu. Gol pun akhirnya lahir pada menit ke-56. Berawal dari set pisboah Solosa, Dev Mustain menyambar bola yang kemudian didapat Fabiano Beltrame. Namun Fabiano malah menyapu bola ke dalam gawangnya sendiri sekaligus mengubah skor menjadi 1-0. Padahal, eks pemain Persija Jakarta ini bermain cukup bagus sebelum bunuh diri. PSS Sleman semakin agresif setelah unggul. Mereka terus berupaya meningkatkan keunggulan. Setelah tembakan bertubi-tubi, akhirnya PSS bisa melebarkan jarak skor menjadi 2-0. Shooting keras Irham Mila tak bisa dibendung Muhammad Riyandi pada menit ke-67. Di masa injuri tim Persis Solo akhirnya bisa memperkecil ketinggalan menjadi 2-1. Samsul Arif yang baru dimasukkan di babak kedua sukses getarkan gawang PSS Sleman. Hingga peluit tanda berakhirnya laga dibunyikan, skor 2-1 tidak mengalami perubahan hingga akhir pertandingan. Terima kasih telah menonton!